Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini Tanggal 28 September 2023 Dianya siapa boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dari si dia Oke, bagaimana perasaan dia hari ini? Stay optimistic about your love life Dia masih percaya, yakin ya bahwa kalian bakalan bersatu kembali Bahwa kalian akan dipersatukan kembali Dia yakin banget nih Dia pengen merealisasikan cinta dia ke kamu Mengekspresikan cinta dia ke kamu Dia masih yakin, percaya ya bahwa keajaiban akan terjadi di percintaan kamu dan dia nantinya Kalian akan dipersatukan kembali Ini masih ada cupid disitu Dia percaya bahwa cupid ini akan menolong dia seperti itu Flirt orang ini gampang banget memang tergoda dengan lawan jenis Tapi saat ini memang dia sedang dikeluti Lagi sibuk lah ya Sibuk dengan finance and career dia I left when I saw you with someone Ya, jadi kalau misalkan dia melihat kamu udah bersama orang lain Dia akan pergi I want you Aku ingin kamu Aku menginginkan kamu We need to let each other go Memang kita butuh untuk masing-masing dulu deh sekarang gitu Tenang aja dia yakin kok sama kamu I'm not available Karena menurut dia dia belum bisa untuk memberikan cinta dia sekarang ke kamu Tapi tenang aja tuh ya I love you unconditionally Walaupun dia bilang Ya, kayaknya kita memang butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu Atau mungkin dia gak sempat bilang itu Tau-tau dia pergi meninggalkan kamu Karena di dalam hati dia Di perasaan dia adalah Aku belum siap untuk menanggung hidupmu Bertanggung jawab atas dirimu Karena itu tadi tuh masih ada urusan dia dengan karir dan keuangan dia Ya, mungkin karir dia belum baik-baik aja Atau Keuangan dia lagi drop Kayak gitu ya Jadi dia butuh menstabilkan semuanya dulu Baru bisa bertanggung jawab atas dirimu Tapi dia masih yakin kok Tenang aja dia masih yakin Cinta ini akan mempersatukan kalian kembali Gitu Dia menginginkan kamu Dia masih mencintai kamu Inilah perasaan dia hari ini Oke, kita lihat dari tarotnya Akan bercerita seperti apa King of sword King of coin Wow, king-king nampaknya nih orang mendominasi sekali ya The empress Oke, six of sword Ten of cups reverse Oke Seven of one Areng ini Ya, kalau pengen punya pasangan itu standarnya memang tinggi banget Terutama secara intelektual Dia pengen punya pasangan itu yang cerdas Yang berintelektual Terus kalau ngomong sama dia itu Berisi, berbobot gitu ya Pembicaraannya Uh, dia akan Tertarik banget gitu Untuk ngobrol sama kamu Jadi, kalau kamu ngobrol sama dia itu gak ada isinya Hmm, udah deh Hilang minat dia terhadap kamu Jadi Dia melihat kamu Berarti kamu ini orang yang cerdas Kamu ini orang Orang yang out of the box banget Kamu ini orang yang Hmm, apa ya Apa itu namanya Ya, berintelektual Ya, berintelektual Orang ini memang Orang yang udah berjiwa kebapaan Atau mungkin dia ini udah bapak-bapak Bisa jadi ya Mungkin kamu berdealing dengan duda Yang udah punya anak Atau Ya, kalian ini udah Sama-sama menikah Terus bercerai Gitu ya Tapi intinya dia ini Punya jiwa kebapaan Atau ya Kalau enggak Misalkan dia belum nikah Ya Mungkin dia memang Punya jiwa kebapaan Ya, walaupun dia bujang Lajang Dia punya jiwa kebapaan Seperti itu Tapi memang Orang ini tuh memang Hmm Punya standar Pasangan tuh tinggi Tinggi banget Ya Terutama ya itu tadi Secara intelektual Intelektual Dia pengen banget Punya pasangan itu Yang cerdas Cantik Terus lemah-lembut Sayang keluarga Ya, jadi secara Intelektual Fisik Emosional Itu bagus semua Gitu Ya Cuman ya Nampaknya akan sulit Ya Kayaknya enggak ada juga Manusia yang seperti itu Di dunia ini Pasti ada Plus minusnya Dari manusia Ya Dan dia menemukan Itu ada di kamu Paling enggak ada Ya Cukup besar Persenannya Itu ada di kamu Mungkin Di kekurangan kamu Mungkin Emosional kamu Yang mungkin yang kurang Ya Atau secara fisik Kamu yang kurang Tapi Intelektual Dan emosional Kamu bagus Misalnya fisik Kamu yang kurang Atau mungkin Ya mungkin Kamu orangnya Belum good looking Ya Atau mungkin Kamu itu orang Yang enggak Enggak terlalu Memperdulikan penampilan Oke Tapi yang penting Kamu intelektual Oke Masih dia jadikan Suatu pilihan Nih Karena ada Seven of cupsnya Reverse ya Masih dia jadikan Salah satu List ya Di Di daftar list Percintaan dia Gitu Oke Tapi Aku lihat disini Dia masih Percaya Berarti dia ada Perasaan Sama kamu Ya Dia masih ada Perasaan loh Sama kamu Tuh Apalagi disini Ada king of coin Ya Jadi Kalian ini Sempat Kenal Sempat Menjalin Suatu hubungan Atau ya Kalau belum menjalin hubungan Mungkin kalian baru Pdkatean Tapi belum Mengenal Lebih dalam Belum Mengenal Satu sama lain Yang Segitunya Banget gitu Belum Paling ya Sekedar tahu nama Alamat Seperti itu ya Jadi Ya baru Alakadar Tapi Kayak Hobi kamu ngapain Keseharian kamu Ngapain Atau Secara Pribadi Itu belum Lebih kenal Kayak gitu Jadi disini Dia pengen Lebih mengenal Kamu lagi Bahkan disini Dia pengen Berkomitmen Dengan kamu Cuman Sebelum Dia berkomitmen Dengan kamu Dia pengen Lebih mengenal Lebih dalam Terhadap Kamu Kamu orangnya Seperti Apa Apa namanya Itu Berarti ada Energi Bisa jadi Ini mantan Atau orang Lama ya Terserah Kalian Ini siapa Kalian Tapi intinya Dia pengen Mengenal lagi Lebih dalam Tentang kamu Dia pengen Menjadi seorang Pendamping Buat hidupmu Memang orangnya Ya itu tadi ya King-king Jadi memang punya Jiwa kebapaan Memang orangnya Mendominasi Dan Orangnya ini Memang orang yang Ramah Baik hati Ya sebenarnya Dan dia ini Dia ini udah sukses Mungkin ketika Dia nanti Datang Nanti datang Ke kamu Dia tuh udah sukses Dia udah Mapan secara materi Secara emosional Secara Apalagi Ya kehidupan dia Udah stabil Gitu intinya ya Ketika nanti Dia datang Lagi ke kamu Dan dia pengen Membuat Kamu merasa nyaman Hidup dengan dia Ya Intinya dia pengen Banget Ngejadiin kamu Pasangan sah dia Ya Dan Sebelum Dia siap Untuk menjadikan Pasangan Ya dia harus Mempersiapkan diri dulu Dia memapankan diri Kemudian Setelah itu Dia datang Mungkin ke kamu Dia akan lebih Mengenal kamu lagi Lebih kenal Lebih dalam ya Seperti itu Intinya disini Dia akan membuat Kamu Berusaha Membuat kamu Berada di lingkungan Yang aman Dan Nyaman Ya Dan orang ini Juga sebenarnya Orang yang peduli Dengan keluarganya Nah Kamu nih Pengen dia jadiin keluarga Dia akan lebih peduli lagi Dengan kamu Ya bener-bener Dia pengen serius kok Sama kamu Jadi Dia ingin Bertanggung jawab Terhadap kamu Ya Orangnya memang sabar Orang yang Ya Dia pengen Menjadikan Dia pengen Kamu itu Percaya Sama dia Ya Nanti Ketika dia datang Dia pengen itu Kamu bisa memberikan Dia kepercayaan Terhadap hidupmu Kepada dia Gitu Oke Kemudian The High Prestige Dan Karena ini The High Prestige Nya reverse Ya Jadi Ini Kalian berdua Tuh Sebenarnya Insting kalian berdua Itu sama-sama Saling kuat Loh Ya Dia sebenarnya Insting yang kuat Loh sama kamu Dan kamu kan begitu Insting kamu kuat Sama dia Apalagi ketika Kalian Disini ada komunikasi Atau Kalian menjalin hubungan Lebih kuat lagi Koneksi kalian Sehingganya Mudah banget Ada rasa Kecemburu Mudah banget Hubungan kalian itu Retak Renggang Kayak gitu ya Karena itu Saking intuisi Kalian kuatnya Kayak kalian itu Tahu Gerak-gerik pasangan kalian Tanpa mereka Memberitahumu Kalian itu tahu Kamu itu tahu Bahwa Ada yang aneh nih Dengan dia Nah Begitupun dia Kalau misalkan Kamu nih Kok beda dikit Kayak dia tahu Bahwa kamu ada yang aneh Dengan kamu Entah Dia selingkuh Atau apa Kamu tahu Kalau misalkan kerja Kamu tahu bahwa dia kerja Tapi kalau dia selingkuh Kamu pun tahu Kalau dia selingkuh Kayak gitu Dia pun begitu Kalian berdua Sebenarnya Nah Dari Insting kalian yang kuat itu Akhirnya timbulah Kecurigaan-kecurigaan Akhirnya timbulah Ketidakpercayaan Satu sama lain Makanya disini King of coin yang keluar Dia pengen Kamu itu nanti Percaya sama dia Berikanlah Kepercayaanmu pada dia Tanggung jawab Atas Tanggung jawab dirimu Terhadap dia Dia pengennya gitu Nah Tapi sebelum itu Dia harus Meyakinkan diri dulu Meyakinkan diri kamu dulu ya Bahwa Dia mampu kok Kamu dapat percayai Gitu ya Dia mampu kok Bahwa dia bisa kok Untuk Kamu berikan tanggung jawab Ya Jadi sebelum kamu Sebelum dia mendapatkan Pernyataan itu dari kamu Ya Sekarang dia sedang Mengusahakannya Agar Kamu yakin Bahwa dia Mampu untuk Diberikan tanggung jawab Olehmu Bahwa dia mampu Untuk Dipercayai Olehmu Kayak gitu Ya The high prestige Karena ikatan kalian itu Sangat kuat Dan perasaan dia Sama kamu Itu Memang Belum Sepenuhnya sembuh Ya Rasa sakit hati dia Terhadap dia Dan masa lalu Masa lalu dia Memang orang ini tuh Gak mudah Untuk bisa Melupakan Rasa sakit Di masa lalu Ya Dia punya trauma Yang begitu banyak Dan begitu besar Sehingga dia benar-benar Tertekan dengan Pencarian pasangan Dia gak mau Mengulang lagi Kesalahan-kesalahan Yang pernah dia Lakukan Dengan pasangan-pasangan Dia sebelumnya Dia benar-benar Sekarang Benar-benar Yang selektif banget Cari pasangan Agar dia Tidak terluka Orangnya memang Pendendam Ya Jadi gak mudah Untuk Apa namanya tuh Oke Secara ulisan Mungkin dia akan Memaafkan Tapi hatinya itu Belum tentu Melupakan Melupakan rasa sakit itu Ataupun situasi Kejadian yang Menyakitkan itu Gitu Jadi memang butuh Waktu yang lama Bagi dia Untuk sembuh Dari Masa lalu dia Dan Six of Wands Six of Sword Reverse ini Menandakan Adanya Hubungan kalian Yang stuck Kemarin itu Entah kalian Hubungannya Udah pacaran Atau Tunangan Atau Belum Belum ada Komitmen Ya Komitmen Pacaran Atau apa Hubungan kalian Mengasih Menggantung Hubungan kalian Itu Belum-belum Stuck Gak ada Kejelasannya Mau kemana Kelanjutannya Seperti apa Itu gak ada Bahkan disini Juga ada Energi pihak Ketiga Ada yang Selingkuh Bisa jadi Dia nih Yang selingkuh Ya Dia tahu Itu Akhirnya Ya Apa Namanya Kalian Merasa Terbebani Ya Terbebani Dengan Hubungan Ya Baik kamu Ataupun Dia Disini Saat kalian Menjalin hubungan Bener-bener Yang terbebani Apalagi Komunikasi Gak ada Ya Komunikasi Gak ada Sekali Komunikasi Itu Ngomongin Yang Kecurigaan Ya Tentang Kecurigaan Kecurigaan Gitu Kan Akhirnya Ya Dia kesel Ataupun Kamu kesel Kayak gitu Akhirnya Ya Gampang Banget Ya Hubungan Kalian Retak Hancur Ya Mungkin Hubungan Kalian Juga Gak Terjalin Gak Gak Terjalin Dalam Waktu Lama Ya Mungkin Seminggu Atau Sebulan Seperti Itu Oke Ten of Cop Rivers Ada Energi Bahwa Kalian Ini Tidak Direstui Oleh Orang Tua Ya Ada Penghalang Ya Yang Tidak Membolehkan Kalian Bersama Jadi Keluarga Yang Mengganggu Hubungan Kalian Akhirnya Disini Entah Nih Dari Keluarga Dia Ataupun Keluargamu Nih Yang Gak Setuju Dengan Hubungan Kalian Akhirnya Kalau Misalkan Dari Keluargamu Yang Gak Setuju Akhirnya Dia Yang Mundur Itu Dia Yang Gak Memperjuangkan Kamu Ya Jadi Kalau Hubungan Kalian Apa Misalkan Dari keluarga Dia pun Gak Setuju Ya Dia Juga Mundur Intinya Disini Dia Mundur Karena Ada Pihak Dari Keluarga Bahkan Orang Ketiga Juga Yang Membuat Hubungan Ini Stuck Yang Membuat Hubungan Ini Gak Ada Kejelasannya Yang Membuat Hubungan Ini Dan Akhirnya Dia Berpikir Bahwa Apa Iya Kamulah Orang Yang Tepat Untuk Kuh Makanya Disini Dia Masih Ragu Dan Meninggalkan Kamu Apalagi Gak Cuma Kamu Ternyata Kan Orang Orang Yang Ada Di Sisi Dia Di Sekitar Dia Banyak Sekali Pilihan Dia Banyak Opsi Banyak Orang Yang Lawan Jenis Yang Suka Sama Dia Intinya Dia Orang Yang Menarik Banyak Banyak Pasangan Dia Menarik Banyak Pasangan Jadi Gak Gak Perlu Mikir Mikir Lagi Untuk Bisa Ngelepasin Kamu Gak Perlu Pikir Dua Kali Tiga Kali Karena Menurut Dia Kamu Gak Begitu Sempurna Ada Suatu Ketidak Sempurnaan Dia Kan Pengennya Punya Kriteria Yang Sempurna Ya Oke Kamu Memang Cerdas Kamu Mungkin Memang Cantik Tapi Mungkin Emosi Kamu Meledak Ledak Kamu Orangnya Itu Kalau Ngomong Sembarangan Ya Blak Blakan Kayak Gitu Akhirnya Dia Sakit Hati Makanya Disini Dia Tanpa Pikir Panjang Yaudah Pergi Ninggalin Kamu Karena Dia Juga Punya Banyak Pilihan Gitu Ya Kamu Mungkin Di mata Dia Cantik Kamu Mungkin Di mata Keledak Kamu Itu Orangnya Curigaan Ya Sama Salah satu Emosi Kamu Karena Kamu Curigaan Seperti Itu Akhirnya Dia Tidak Merasa Nyaman Tapi Aku Lihat Disini Dia Pengen Mengenal Kamu Kembali Pengen Banget Lebih Mengenal Kamu Dan Pengen Banget Berkomitmen Dengan Kamu Ya Tapi Sebelum Dia Berkomitmen Dia Pengen Lebih Kenal Dulu Sama Kamu Intinya Seperti Apalagi Dan Setelah Dia Menjalani Hubungan Dengan Banyak Opsi Dengan Banyak Orang Dengan Pasangannya Entah Berapa Ternyata Dari Sekian Banyak Setelah Dia Seleksi 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 Mereka Kok Nggak Ada Yang Lebih Mendekati Kamu Nggak Ada Yang Lebih Mendekati Sesuai Dengan Kriteria Dia Yang Pengen Punya Pasangan Yang Perfect Kok Ternyata Pasangan Yang Mendekati Perfect Itu Ada Di Kamu Kamu Cerdas Kamu Cantik Ya Mungkin Kamu Secara Emosional Aja Yang Meledak Ledak Seperti Itu Jadi Di Pasangan Dia Yang Ini Yang Lainnya Ini Selain Kamu Nggak Ada Yang Mendekati Gitu Ya Mungkin Mereka Mendekati Dia Hanya Ingin Memanfaatkan Dia Atau Mendekati Dia Ya Tapi Ternyata Apa Ya Ada Niat Tersendiri Atau Mungkin Kalau Ngomong Nggak Nyambung Dengan Dia Atau Ya Hanya Bergantung Pada Dia Intinya Dari Pasangan Ini Ternyata Kayak Nggak Ada Yang Mendekati Sesuai Kriteria Dia Kecuali Kamu Makanya Disini Dia Pengen Berkomitmen Dengan Kamu Orang Yang Dia Ingin Lebih Kenal Lagi Itu Kamu Gitu Ya Oke Mudah Mudahan Kalian Paham Dengan Pembacaan Aku Kalau Belum Paham Ya Mungkin Ini Bukan Bukan Energi Dari Pembacaan Kalian Dan Untuk Zodiak Disini Ada Aquarius Libra Dan Gemini Capricum Taurus Dan Virgo Cancer Scorpio Dan Pisces Tidak Menutup Kemungkinan Kedua Zodiak Pisces Dalam Pembacaan Ini Maka Dari Itu Berbijak Dalam Menanggapi Pembacaan Tarot Guya Salam Sehat Untuk Kalian Semua Dan Bye Bye Bye